Intro Hai selamat pagi menjelang siang Assalamualaikum bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan JTV Kita kembali lagi bersama tentunya di Sinaud Nang Oma Bersama dengan JTV dan juga ada Kak Pinky pastinya Gimana teman-teman? Sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti materi kita? Jangan lupa seperti biasa siapkan alat tulisnya supaya bisa mencatat apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini Nah ada beberapa hal yang teristimewa dari Sinaud Nang Oma dalam beberapa minggu ke depan Jadi Sinaud Nang Oma ini akan ada try out yang bisa diikuti oleh teman-teman yang duduk di bangku kelas 12 Baik SMA maupun juga SMK yang ada di seluruh Indonesia Dan istimewanya adalah akan ada golden ticket bersama dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah bekerjasama dengan Sinaud Nang Oma bareng JTV Jadi nanti untuk teman-teman yang ikutan try out dan memiliki nilai dengan 3 tertinggi Peringkat 3 tertinggi dari try out pada saat itu akan mendapatkan golden ticket Jadi akan mempermudah teman-teman untuk bisa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri favorit teman-teman Yang tentunya sudah bekerjasama dengan Sinaud Nang Oma bareng JTV Tapi ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman ikuti terlebih dahulu Yang pasti ini gratis tidak dipungut biaya Enak kan? Cuma karena kita nanti pelaksanaan try outnya akan menggunakan sebuah aplikasi platform Namanya adalah Analytica Maka teman-teman harus download terlebih dahulu Langsung saja ke App Store atau juga mungkin bisa ke Play Store Atau mau lebih gampang sudah ada di sebelahnya ke pinky Ini adalah barcode-nya Bisa langsung di-scan dan langsung di-download saja Setelah itu kemudian sign up dan jangan lupa segera login Login sekarang kan belum try out? Belum, tapi hari ini akan ada pra-try out Jadi menjelang try out ini beberapa minggu akan fokus untuk pra-try out Akan dibagikan tips dan juga trik Dan juga ada bonus hadiah berupa pulsa gratis Untuk 3 orang peserta pra-try out perharinya Yang memiliki nilai peringkat 3 tertinggi Nah peringkat 3 tertinggi jawabannya yang pasti benar Dan juga waktunya juga yang paling cepat Jadi untuk kita perhatikan ya apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini Baik siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 12 Sekarang langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan pemateri kita hari ini Dan mata pelajaran kita adalah Bahasa Indonesia Oke beliau adalah Mas Awali Selamat pagi menjelang siang Selamat pagi Kak Pinky Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Baik ya, nah kita kan akan membahas Bahasa Indonesia Nanti akan ada beberapa materi yang berbeda Sebetulnya kenapa sih kita tuh harus belajar betul-betul Untuk materi mata pelajaran Bahasa Indonesia Sebenarnya Bahasa Indonesia ini merupakan Bahasa Ibu Cuman ironisnya malah di tahun ke tahun malah nilai Indonesia ini malah meraih nilai yang jeblok Hah? Nilainya malah banyak yang jeblok disini Nah itu dikarenakan adanya pengaruh budaya lokal Kayak misalkan contoh aku duduk depan sendiri Itu kan dia ngikutin gramatikal Jawa Aku lungguh ngarep dewe Harusnya yang tepat adalah aku duduk di paling depan Nah kita ketipunya kadang disitu Nah itu kenapa kita penting banget untuk belajar Bahasa Indonesia secara baik dan monar Jadi pada saat pelaksanaan UTBK banyak yang terjebak disitu ya malah ya Wah oke perhatikan baik-baik karena materi kita untuk di segmen pertama ini adalah apa Mas Awali? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Terutama tentang menentukan pokok pikiran dan gagasan Pokok pikiran dan gagasan baik silahkan disampaikan materi ya Baik Perhatikan baik-baik ya ini juga akan keluar loh dalam pra-tryout hati di segmen terakhir silahkan Ya mungkin soalnya bisa dibaca dulu teman-teman adik-adik di rumah Jadi kita akan membaca disini ada sebuah materi Teman-teman kita minta untuk membaca masih terdapat persepsi bahwa rafflesia adalah tumbuhan predator Nah kalau terlalu ribet boleh difoto juga ya teman-teman ya Jadi bisa dibaca perlahan-lahan Kenapa teman-teman harus membaca ini? Jadi dalam membaca ini kita nanti diajarkan untuk menarik sebuah kesimpulan Menemukan sebuah pesan tersirat Bahkan bisa memilih sebuah judul Memilih sebuah judul dari materi ini Oke boleh kita bahas sekarang? Baik Mudah-mudahan teman-teman bisa membaca dengan cepat ya Kalau enggak ya tadi itu setelah difoto boleh perlahan-lahan membaca Langsung kita bongkar silahkan Ya untuk pertanyaannya adalah Pokok pikiran bergabat pertama bisa dilihat di bergabat pertama itu adalah Kita masuk ke slide berikutnya Oke slide berikutnya Pokok pikiran paragraf pertama adalah Nah ini disini ada 5 jawaban dan kita bisa baca dulu mulai dari paragraf pertama Kita langsung masuk ke penjelasan di next berikutnya Kita masuk di slide berikutnya Nah ini untuk tips dan trik pertama Sebelum kita mulai membaca kita telah melihat dulu pertanyaannya Karena dari pertanyaan itu kita bisa menghemat waktu lebih banyak Jadi kita akan ada banyak soal yang bisa dikerjakan Oh jadi bukan membaca secara keseluruhan dulu Tapi baca pertanyaannya dulu Kita langsung cari jawabannya disitu Iya benar Karena UTBK waktunya terbatas dan kita harus terkesakit dengan waktu Untuk paragraf pertama ada kalimat bahwa masih terdapat persepsi bahwa rafelsia adalah tumbuhan predator Dari sini kita bisa tahu bahwa ini termasuk paragraf reduktif Yaitu paragraf yang pokok pikirannya berada di awal Sehingga isi paragraf berikutnya merupakan sebuah penjelas untuk kalimat yang awal tadi Jadi jawabannya benar adalah B Oke jawabannya benar adalah B Kita boleh balik lagi ke halaman pertama Yuk kita cocokkan dulu Jawaban yang B itu tadi adalah mundur satu langkah Hei mundur satu langkah Mundur satu slide Mundur satu slide Nah B itu adalah rafelsia bukan tumbuhan predator Oke kita mundur lagi satu slide coba kita compare ya Nah dimana kita bisa mendapatkan kata-kata bahwa rafelsia bukanlah merupakan tumbuhan predator Mungkin boleh dibantu Mas Awali Itu di kalimat pertama Kalimat pertama Oke jadi kita sudah tahu pertanyaannya Langsung kita cari jawabannya disini tinggal kita cocokkan dengan pilihan jawabannya ada Lebih cepat untuk pengerjaan UTBK nya Baik kalau begitu silahkan dilanjutkan Untuk mengerjakan soal seperti ini bisa digunakan strategi skimming Yaitu teknik mencari sebuah gagasan secara keseluruhan tanpa membaca keseluruhan isi teks Seperti itu Langkah pertama untuk belajar skimming Tentunya kita bisa melihat judul Karena judul bisa merepresentasikan isi dari sebuah naskah Kalau misalkan tidak ada judul kita langsung masuk ke paragraf pertama Dari paragraf pertama kita bisa tahu Itu termasuk paragraf seperti apa Deduktif, induktif, interatif, atau campuran Kalau deduktif berarti gagasan pertamanya itu ada di awal Maka kelimat-kelimat selanjutnya adalah sebuah penjelas Kalau misalkan induktif Justru gagasan pokok itu terletak di bagian akhir Kalau interatif gagasannya terletak di tengah Kalau kita bisa tahu teknik seperti itu Untuk membacanya akan lebih mudah Kemudian kita masuk ke sub-heating Yaitu sub-judul Jadi setelah kita membaca paragraf pertama Kita baca sedikit dari paragraf selanjutnya Paragraf kedua dan paragraf ketiga Kita lihat korelasinya Jadi kita bacanya cukup sedikit-sedikit saja Kita bisa melihat dari kalimat-kalimat awal ya Baru setelah itu kita bisa menemukan kesimpulan Yang ada di belakang Kalau misalkan tidak ada Maka kita tinggal menyimpulkan dari apa yang sudah kita baca sebelumnya Bicara singkat tadi Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya Oke, kita maju sekitar dua slide ya kayaknya Nah, ada lagi? Ini masih masuk di materi kita? Ini cekmen buat nanti Oke, kita mundur lagi Nah, coba kita ulang lagi Untuk trik dan tips yang harus diingat oleh teman-teman Dalam mengerjakan Karena kok bahasa Indonesia banyak soal cerita ya Banyak soal cerita Yang pertama adalah Baca soalnya dahulu Iya, gitu-gitu Karena kalau Baca pertanyaan dahulu Kalau misalkan kita membaca soalnya dulu Kita akan membaca soal Kemudian kita berangkat ke pertanyaan Kemudian kita akan kembali lagi Akan lebih hemat Kalau misalkan kita masuk ke pertanyaan Cari tahu apa yang dibutuhkan Baru kemudian kita mencarinya di Di soal terbacaan Hmm, sesimpel itu loh Ternyata teman-teman Oke, itu adalah kuncinya Itu adalah poinnya Yang bisa kita garis bawahnya Untuk materi kita Di awal ini Yang sudah disampaikan oleh Mas Awali Bahwa Kalau ada pertanyaan Yang ternyata Dari sebuah cerita yang cukup panjang Teman-teman gak usah menghabiskan waktu Untuk membaca dulu Cukup cari tahu pertanyaan dulu Lalu kemudian nanti disesuaikan dengan jawabannya Cari jawabannya Langsung diawali dengan paragraf pertama Begitu ya Itu tadi adalah materi Dari menentukan pokok pikiran Dan gagasan utama Baik, Kak Pinky ingatkan sekali lagi Bahwa nanti di segmen kelima Atau segmen terakhir Kita akan ada pra-tryout Pra-tryout ini hadiahnya adalah pulsa gratis Untuk teman-teman yang ikut Dan masuk menjadi Peringkat tiga besar Jadi peringkat tiga besar Akan mendapatkan pulsa gratis Dari si Naunau Omah Untuk itu Supaya bisa bersiap nanti ikut Untuk pra-tryout Di akhir acara program ini Maka teman-teman harus download dulu Platform yang akan kita gunakan Jadi teman-teman nanti ikut Pra-tryoutnya Pakai platform ini Dari Analytica Langsung cek aja sekali lagi di App Store Atau juga di Play Store Atau ada barcode ya Di sebelahnya Kak Pinky Di scan aja Lalu kemudian Setelah di download Langsung di sign up Setelah sign up Log in teman-teman Dan kemudian stand by di situ Siap-siap aja Nanti begitu sudah waktunya Kita bisa langsung memulai Untuk pra-tryout hari ini Dan kami akan segera kembali Tentunya di Sinaunomah Bareng JTV Kembali lagi Masih di Sinaunomah Bareng JTV Masih sama Kak Pinky ya Dan memang sekali lagi Ada yang berbeda di Sinaunomah Selama beberapa minggu ke depan Kita akan latihan Kita akan membekali diri kita Persiapan menghadapi tryout Dimana tryoutnya Sinaunomah ini Gak main-main loh Kita akan menghadirkan Ada golden ticket Untuk teman-teman Yang masuk dalam Peringkat 3 besar Nah untuk peringkat 3 besar itu Nanti akan punya golden ticket Untuk masuk dalam Perguruan tinggi negeri Yang sudah bekerjasama Dengan Sinaunomah Bukan satu Bukan dua Tapi ada beberapa loh teman-teman Nah untuk itu Pergunakan kesempatan ini Perguruan tinggi negeri Nah mudah-mudahan Ini membuat teman-teman Jadi semakin termotivasi Kan sekarang banyak di rumah Banyakin belajar Dan terutama mengikuti materi yang disampaikan oleh para pemateri kami Di setiap harinya Persiapan sebelum tryout Ada pra-tryout Hari ini akan ada pra-tryout Di akhir acara Sesuai dengan materi yang disampaikan Sekali lagi diingatkan Jangan lupa download platformnya Analytica Jadi Analytica ini adalah platform Yang nanti kita gunakan Untuk kita tes untuk pra-tryout kita Termasuk tryout juga nanti Nah untuk itu Segera download Bisa di App Store Di Play Store Atau mungkin di barcode ini Di scan aja Kemudian sign up Log in Dan tunggu abang-abang dari Kak Pinky Nanti di segmen terakhir Kita mulai pra-tryout kita Berhadiah pulsa gratis Untuk 3 orang Yang termasuk nilainya 3 tertinggi hari ini Kembali lagi Mas Awali Oke tadi kita sudah mempelajari Untuk materi kita yang pertama tadi Dan mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya Menentukan pokok pikiran dan gagasan utama Atau gagasan utama Sekarang kita masuk Materi kita berikutnya adalah Menyunting teks Menyunting teks Apakah itu? Jadi kita masih menggunakan bacaan yang sama seperti segmen tadi Masih tentang reflex ya Reflex ya Kita akan menyunting teks ini menjadi Susunan kalimat yang lebih patuh Yang lebih? Yang lebih patuh Lebih patuh Padu Padu Lebih padu Nah kira-kira seperti apakah itu? Silahkan Baik Bisa dibaca dulu teman-teman Jawabannya apa? Soalnya Kita lihat sekilas ya Jadi kalau yang di awal ini Menjelaskan mengenai bahwa Bunga rafflesia itu bukanlah tumbuhan predator Intinya itu Nah teman-teman kan mungkin sudah ada yang di foto ya Bisa dibaca di gadgetnya masing-masing Terus kemudian di paragraf yang kedua Rafflesia tidak tumbuh dan berakar di atas tanah Jadi penjelasan mengenai rafflesia itu seperti apa sih pola hidupnya Seperti itu ya Itu di paragraf kedua Nah terus yang paragraf ketiga Ini fakta-fakta Dari rafflesia Oh ini menarik loh Ternyata rafflesia itu diperkirakan Di seluruh Asia Tenggara Yang melingkupi Sumatera Semenanjung Malaya Di Jawa Di Borneo Dan kepulauan Filipina Terdapat sekitar 27 spesies rafflesia Berarti di Indonesia banyak ya Mungkin kadang-kadang kita gak Menyadari itu bahwa Indonesia memiliki begitu banyak Potensi yang sangat luar biasa Nah jika bunga rafflesia r0D dapat berkembang Hingga diameter lebih dari 1 meter Dan beratnya hingga 10 kilo Luar biasa Yang terkecil itu ada juga di kepulauan Filipina Diameternya hanya 20 cm Nah teman-teman mungkin sudah membaca Harus membaca cepat ya teman-teman Karena waktu kita juga sangat terbatas Kalau perlu dicocokin sama yang sudah di foto tadi Nah sudah paham ya Jadi paragraf pertama adalah penjelasan Kalau bunga rafflesia itu bukan tumbuhan predator Yang kedua mengenai bagaimanakah bunga rafflesia Dan yang ketiga mengenai fakta dari bunga rafflesia Sudah dibaca semuanya? Oke kita lanjutkan silahkan Mas Awali Kita masuk ke pertanyaannya Oke pada paragraf pertama terdapat kata yang tidak miring Yaitu predator Kata yang lebih tepat untuk menggantikan kata predator adalah Ada jawabannya disini Ada 5 pilihan Yang pertama A Carnivora Yang B adalah herbivora Yang C adalah Omnivora Yang D adalah Insectivora Kemudian yang terakhir adalah Carnivora Ini teman-teman perlu kita cek lagi gak? Kita perlihatkan Yang di cetak miring itu yang mana? Kita mundur satu langkah ya Kita mundur satu slide dulu Di cetak miring Ayo coba cari Cek Cetak miring Nah Yang cetak miring Oh yang di bold ini ya? Yang di bold di atas sendiri Di bold dan miring Oke predator Betul Kembali lagi kepada slide sebelumnya Eh slide sesudahnya Nah silahkan dibahas lagi Nah kita bisa melihat Di apa namanya Di bacaannya bahwa Masih terdapat persepsi Bahwa rafelsia adalah Tumbuhan predator Atau tumbuhan yang hidup Dari memangsa serangga Disini Kita bisa menemukan Sebuah ketidak cocokan Yaitu adalah predator Namun Memangsa serangga Harusnya jika Memangsa serangga Maka kepat dan lebih tepat Ada insectivora Karena insect dari bahasa latin Sectum artinya serangga Dan fora Dari forare Artinya melahap Melahap serangga Jadi jawabnya petawat adalah Insectivora Oh Jadi belum tentu Apa yang tertulis itu Memang maknanya sesuai Kita justru harus jeli Mencari Apa yang tidak sesuai Begitu Benar juga Jadi kembali lagi Tipsnya Dan triknya apa nih Tips yang pertama Pastinya adalah Kita geser slide berikutnya Bisa Oke Kita geser ke slide berikutnya Nah Ini pembahasannya tadi Dan tips untuk Mengerjakan soal seperti ini Adalah dengan memperbanyak Bahan bacaan Karena dengan adanya pembacaan Kita akan punya kosa kata Serinya ketika kita membaca Suatu berita Teks Ataupun Karya Entertainment Kita akan merasa Mendapatkan Kata-kata yang sulit Nah itu jangan mager Untuk mencari Arti tersebut 3 BBI Karena kadang-kadang kita Menggampangkan itu Dengan otak Kita gak paham Itu artinya apa Tapi Intinya seperti itu Nah ini jebakan Yang nantinya akan Menyesatkan nantinya Di Soal UTBK 2021 Seperti itu Baik Biasanya teman-teman itu terjebaknya Kalau materi yang Apa tadi Sunting Penyuntingan itu Penyuntingan kalimat itu Biasanya di sisi mananya Di sisi kata-kata yang asing Jadi kita gak menggunakan itu Di penggunaan sehari-hari Dan itu hanya terdapat Di bahasa-bahasa paku Berarti salah satu Yang harus diperhatikan Teman-teman adalah Lebih banyak membaca Iya benar Terus kemudian Nonton berita mungkin ya Nonton berita Bisa apapun Bahkan lewat media sosial Instagram, Twitter Bahkan yang lain Cuman Ada baiknya kita menggunakan Baca-baca yang kredibel Karena ketika kita menggunakan Media sosial Akan banyak distrak Kita akan teralihkan Jadi yang tadinya belajar Akhirnya malah main-main Seperti itu Iya iya benar-benar Awalnya cuma mau cari Arti satu kata Atau kalau tidak Mau melihat satu Bahasa Tertentu Materi cerita Mungkin dalam sisi Kesehatan Kan banyak tuh ya Iya benar-benar Nah tiba-tiba terus Oh di Instagramnya nyala Ada notif gitu kan Akhirnya Akhirnya Niatnya belajar Akhirnya sampai Wah udah jam 3 pagi Sampai Nah berarti tadi diingatkan Sama Mas Wali Bahwa Mas Wali Bahwa sebaiknya teman-teman Kalau memang mau belajar Mau membaca Jangan Ngeliatnya Nggak usah pakai gadget Aja deh Takutnya kalau pakai gadget Nanti malah ngeliatnya yang lain-lain Banyakin baca buku Encyclopedi Baca kamus tuh Kayaknya lebih menarik Atau baca koran Atau nonton Tayangan berita di televisi Nah ini ada tips dan trik yang sangat penting Boleh di highlight Biar bisa difoto sama teman-teman Dilihatin lebih dekat Silahkan Nah sambil teman-teman Nanti melihat lebih dekat Boleh difoto juga teman-teman Untuk materi ini Karena ini sangat bermanfaat Untuk penyuntingan kalimat Dan Kak Pinky ingatkan sekali lagi Bahwa nanti di akhir acara Kita ada Pratry Up Dan teman-teman Yang belum download Untuk platform yang akan kita gunakan Yaitu Analytica Teman-teman silahkan download sekarang juga App Store Play Store ada Atau di barcode Jadi mungkin kalau teman-teman bilang Kok ada barcode sih di TV Iya Tinggal di scan aja Nanti teman-teman bisa langsung Download Untuk Analytica Sign up Selesai sign up Langsung log in Dan tunggu disitu Nanti akan dikasih abah-abah Sama Kak Pinky Untuk mengikuti Pratry Out Sesuai dengan materi Yang sudah disampaikan oleh Mas Awali Baik kita akan jeda sesaat Dan kita akan segera kembali lagi Dengan materi yang berbeda Di segmen berikutnya Tentunya di Sina Onongoma Bareng JTV Masih bersama dengan kami di Sina Onongoma bareng JTV Jangan lupa Jangan lupa Akan ada Try Out Yang digelar oleh Sina Onongoma Dan nanti try outnya bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi Kelas 12 Baik SMA Maupun juga SMK Di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia loh ya Dan semuanya berkesempatan Untuk bisa memperbutkan Ada golden ticket Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Yang sudah bekerjasama dengan Sina Onongoma Dan nanti yang lolos itu gak cuma satu loh Tapi tiga besar Tiga besar itu di masing-masing perguruan tinggi negeri Bener loh Jadi pergunakan kesempatan ini Kasih bocoran ke teman, ke saudara, keluarga Pokoknya download dulu aja platformnya Supaya beberapa minggu ini bisa ikutan Pratry Out Dimana Pratry Out pun hadiahnya Ada pulsa gratis dari Sinau Untuk yang pemenang tiga besar Ranking tiga besar hari ini Gak usah ribet Di barcode langsung di scan Langsung di download aja Siap-siap nanti kita bisa ikutan Untuk Pratry Outnya Kita masuk lagi untuk materi kali ini Kita bahas tentang apa Mas Awali? Tentang idiomatis Idiomatis Apakah idiomatis? Boleh dijelaskan? Nah idiomatis kita biasa mengenalnya dengan kata kiasan Kata kiasan Contohnya seperti apa? Contohnya seperti meja hijau Meja hijau? Meja yang berwarna hijau Nah ternyata ada makna lainnya Yaitu adalah pengadilan Apa makna lainnya? Pengadilan Pengadilan Pernah denger kan istilah di meja hijau kan? Nah Terus apa lagi contohnya? Gulung tikar Gulung tikar Nah kalau yang real gulung tikar itu kan Kalau misalnya Kak Pinky lagi gulung tikar Mau beres-beres gitu kan? Nah padahal ada juga arti lainnya Yaitu Ada lainnya Bangkrut Bangkrut Mungkin kalau pernah baca di berita Gulung tikar itu bukan seorang ibu-ibu yang gulung tikar Tapi sebuah perusahaan yang bangkrut Ada contoh lagi? Apalagi ya? Kayak kira Kak Pinky tau? Lebih besar pasak daripada tiang Oh beda ya? Iya termasuk besar Lebih besar pasak daripada tiang Seakan-akan Kak Pinky membicarakan mengenai pasak dan tiang Padahal Kak Pinky membicarakan mengenai pengeluaran Yang lebih besar daripada pendapatan Iya benar sekali Seperti itu ya Apa? Kambing guling Tukar guling Tukar guling Kok kambing guling? Kambing guling sih memang arti sesungguhnya Oke Tolong di delete yang tadi ya Nah sekarang kita masuk ke materi kita ini Apakah ini? Silahkan Mas Awali Idiomatis Untuk mengerjakan soal ini Kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu idiomatis Karena kalau kita gak tau idiomatis Kita akan kesusahan untuk membacanya Jadi idiomatis yang tadi dijelaskan itu ya Jadi kembali lagi ke tips yang Yang kedua tadi Di bawah kita harus mengubah banyak kosa kata Melalui banyak bacaan Nah idiomatis adalah Makna kata Atau rangkaian kata Seperti yang Kak Pinky jelasin tadi Lihat berbahasa Itu adalah rangkaian kata Yang mengalami Penyimpangan makna Dari Kata pembentuknya Seperti contohnya tadi adalah Meja hijau Meja hijau Dia memiliki makna yang berbeda dengan apa Yang kita sebut dengan pengadilan Meja harusnya Diartikan sebagai sesuatu yang kita bisa gunakan Untuk meletakkan sesuatu Untuk makan Dan sebagainya Hijau adalah sebuah warna Tapi dia mengalami penyimpangan makna Menjadi sebuah pengadilan Ini juga dipengaruhi oleh Pengaruh budaya sekitar Dan konteks Konteks lokal Seperti itu Nah untuk kembali ke soal Kata bulan Pada kalimat di bawah ini Yang memiliki makna idiomatis Adalah Kita bisa Oh ini dari Paribahasa ya Kita bisa analisis dari Jawaban nomor A Mulan sudah pergi selama 2 bulan Nah disini kita tidak Menemukan makna yang lain Ini adalah kata-kata harfiah Yang mengungkapkan keadaan yang Memang mulan ya perginya 2 bulan 2 bulan berarti sekitar 60 harian lebih Begitu Terus kemudian Untuk jawaban nomor C Bulan purnama sangat jarang terjadi Itu memang betul-betul bahas bulan Memang sebuah fakta bahwa Bulan purnama sangat jarang terjadi Kemudian bulan Desember adalah Akhir tahun Ya ini tidak ada makna lain Karena maksudnya memang seperti itu Dalam setahun terdapat 12 bulan Ya benar kan Kita kembali ke jawaban nomor B Bagaikan pungguk merindukan bulan Nah ini apa maksudnya Bagaikan pungguk Jadi ini ada pungguk Pungguk ini punya sahabat Namanya bulan Terus biar rindu apa bulan Seperti itu kah Nah kita langsung masuk ke slide berikutnya Kita lihat jawabannya disini ya Kita jawabannya ya Nah jadi bagaikan pungguk Merindukan bulan Itu memiliki arti bahwa Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi Jadi ternyata betul-betul artinya Malah berbeda Dari kalimat yang kita baca Ya benar sekali Oke Jadi pungguk merindukan bulan Artinya adalah mengharapkan Sesuatu yang tidak mungkin terjadi Atau mustahil Kenapa ya Kenapa kok bisa berarti seperti itu ya Nah kalau dalam bahasa itu Kita bisa mengenal namanya Adbitrer Suka-suka Suka-suka Jadi gak bisa dipertanyakan Kenapa kok Buku namanya buku Kenapa TV namanya TV Gak bisa Karena Itu suka-suka Terjadi begitu saja Hmm Nah ini kurang lebihnya Mungkin ada penjelasan lagi Mengenai idiomatis Mungkin teman-teman Biar bisa lebih memahami Silahkan Ya idiomatis Bisa kita kenal dengan kata kiasan Saya ulangi lagi Dia mengalami penyimpangan makna Dari kata-kata pembentuknya Nah kalau misalkan Yang bukan idiomatis Itu adalah Denotatif Seperti itu Jadi menjelaskan kata-kata Berdasarkan tafsiran tekstual Secara harafiah Seperti itu Oh jadi kalau menjelaskan Memang sesuai faktanya Itu tadi sebutannya Boleh ditulis gak Biar teman-teman bisa tahu bedanya Kalau yang sesuai dengan faktanya Namanya adalah Idiomatis Ini adalah Makna kata Atau rangkaian kata Yang menyimpang Atau beda Dengan makna Dari kata-kata pembangunnya Mungkin Oh Si Bambang Kelihatan belangnya Padahal kan Bambang bukan kucing ya Jadi gak mungkin belang Belang disini Maksudnya adalah Ketahuan nih Ketahuan Kalau dia punya maksud lain Atau ketahuan Dia punya niat buruk Seperti itu ya Mas Awali Bener Nah jadi Mungkin boleh dijelaskan Konotasi Idiomatis adalah Ya jadi Idiomatis adalah Kata-kata Yang Apa namanya Memiliki makna kiasan Yaitu konotasi Dia harus Memiliki konteks Untuk memahaminya Sedangkan Kata-kata Harfiah Itu dia bersifat Denotatif Dan Diterjemahkan Secara tekstual Ini kalau Di UTBK Sering keluar gak sih Dalam bahasa Indonesia Sering 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 keluar Apa ya Mayoritas teman-teman Bagaimana menghadapi Materi soal Seperti ini Sebenarnya untuk Memahami sebuah konteks Kita harus punya Bawasan yang luas Jadi Ketika kita Tidak pernah Belajar latihan soal Terus kemudian Kita gak pernah membaca Banyak literatur Kita akan bisa memahami Apa sih maksud Dari sebuah teks ini Karena kita gak bisa Langsung Mengertikan bagaikan Pungguk pendidukan bulan Berdasarkan makna gramatikalnya Kita harus punya Gagasan lain Di luar Yang bisa melengkapi Untuk menjawab pertanyaan berikut Oh gitu Berarti tipsnya Teman-teman sekarangnya Harus lebih banyak membaca Iya benar Mumpung masih belum UTBK Biasanya bacaan Seperti apa yang disarankan Bacaan yang disarankan Mungkin bagi teman-teman Anak muda Seperti aku misalkan Seperti aku juga Iya benar Apa gimana sih Itu kan ada namanya Dark Jokes Apa? Dark Jokes Comedy-Comedy Club Itu kan ketika Kita gak tau konteks yang dimaksud Kita gak akan bisa ketawa Kita harus punya bahwasan yang sama Dengan Si Pemberi lelucon Dark Jokesnya Carinya juga yang dalam bahasa Indonesia Iya dalam bahasa Indonesia Oke ini menarik ya Jadi mungkin kalau sekarang ini Sekarang kayaknya banyak ya Di Instagram juga banyak ya Tinggal cari aja Dark Jokes Ada hashtagnya apa Dark Jokes Dark Jokes Comedy Bahasa Indonesia Dark Jokes Comedy Tapi tulisannya bahasa Indonesia ya Komedinya ya Itu nanti dicari teman-teman Nah kalau teman-teman gak ketawa Berarti teman-teman gak ngerti artinya Nah kalau teman-teman gak ngerti artinya Harus dicari tawa artinya Kurang lebihnya seperti demikian ya mas ya Dan bagi teman-teman yang mungkin gak suka ketawa gitu Oh teman-teman ada yang gak suka ketawa Ada juga Itu bisa memahami kata-kata ini mas Oh seperti apa tuh Misalkan kita ada teman gitu kan Terus kita menyindir Bapak-bapak-bapak gitu kan Nah yang Yang tahu arti Maksud sebenarnya kan Orang yang menyindir Dan orang yang sekitarnya kan Sedangkan orang yang disindir Mungkin bisa aja gak ngerasa Iya Nah untuk bisa tahu Itu kan berarti kita harus punya wawasan yang sama Dengan orang yang memberikan sindiran itu tadi Contohin dong sindirannya seperti apa Kayak misalkan gini Aduh rajin banget Anakku apa namanya Pagi-pagi udah nyapu gitu Padahal rumah masih beratakan Oh Sindiran-sindiran seperti itu Juga merupakan dari idiomatis juga Bisa termasuk seperti itu Bisa termasuk seperti itu Wah Karena makna yang dimaksudkan Dengan makna yang di ucapkan itu berbeda Jadi dia mengatakan Dengan Mada Siro ini bahwa Rumah ini sebenarnya jelek sekali Tapi dia mengatakan bagus Dengan tujuan apa Biar si anak itu Membersihkan rumahnya Nah Tapi ini juga sering ingat Kata-kata ringan tangan Iya ringan tangan Ringan tangan itu maksudnya apa sih Rajin membantu Atau suka melakukan kekerasan Nah kalau ringan tangan itu kan Biasa kalau misalkan ada Pencahan alam gitu kan Kita mengulurkan tangan Untuk orang yang membutuhkan Oh itu ringan tangan Ringan tangan berarti Kita mudah untuk menyulurkan tangan Memberikan bantuan kepada orang lain Atau besar kepala Iya besar kepala Artinya sombong Berarti bukan kepalanya besar ya Nah hal-hal yang seperti itu Panjang tangan Tangan artinya mencuri Mencuri loh teman-teman Jadi kalau ada yang bilang Wow tanganmu panjang sekali Kamu panjang tangan deh Wah ini teman-teman harus mikir Betul-betul dipuji tangannya yang panjang Dan bentuknya bagus Ataukah itu istilah dari ideomatis Iya bener Betul begitu ya Wah ini menarik sekali Apa lagi nih yang sebaiknya teman-teman Ingat hubungan tentang ideomatis Ya itu tadi sih Banyak-banyak yang membaca Perbanyak kosa kata Dan carilah Cara belajar yang menyenangkan Buat kalian semua Oke baik kalau begitu Banyak membaca Cari cara belajar yang menyenangkan Terus kalau misalnya sekarang Kekinian sangat mudah carinya di sosial media Tadi sudah dikasih bocores Sama Mas Awali Coba carinya di Hashtagnya Dark Jokes Komedi Komedinya yang bahasa Indonesia Jadi tulisannya bukan komedi Dalam bahasa Inggris Tapi bahasa Indonesia Nanti akan terlihat Ada ideomatis-ideomatis Dalam bahasa Indonesia Nah itu nanti bisa dipelajari Kalau teman-teman gak ketawa Tadi katanya Mas Awali Tandanya teman-teman gak paham Jadi harus mulai mencari tahu Apa artinya Nah Kak Pinky ingetin lagi Semakin deket loh kita di akhir acara Berarti kalau semakin deket di akhir acara Semakin deket kita Dengan rangkaian dari Pra try out Yang akan dilaksanakan hari ini Nanti di akhir acara Apa disampaikan sama Mas Awali Itu akan masuk dalam pra try out kita Soalnya gak banyak kok Dan harusnya sih Kalau teman-teman memperhatikan Pasti gampang menjawabnya Pokoknya cukup Harus sudah download platformnya aja Karena nanti mengerjakan materinya Materi pra try out itu tadi adalah Di platform analitika Nah kalau ribet cari di playstore atau upstore Udah yang barcode sebelahnya Kak Pinky ini Di scan aja Terus langsung teman-teman sign up Langsung login Langsung bersiap-siap Dan tunggu kode atau ababa dari Kak Pinky Kita kembali sesaat lagi Masih bersama dengan pengajar kita Mas Awali Tentunya disini Nah undang-undang sama bareng GBV Jangan kemana-mana Kita sudah masuk kembali Dan semakin dekat dengan segmen terakhir Dimana nanti teman-teman Siswa-siswi kelas 12 SMA, SMK di seluruh Indonesia Di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan Pokoknya semua yang menyaksikan Sinaunang sama bareng JTP bisa ikutan Untuk pra try out Kemarin yang ikut banyak loh Yang menang gak cuman dari Jawa Timur Atau Pulau Jawa Ada juga yang dari Sumatera ya Kalau gak salah ya Pak Betul ya Dari Sumatera loh Dapet juga pulsa gratis Malah kemarin yang peringkat pertama tuh dari Sumatera Yuk semangat ya teman-teman Semangat belajar Dan selain ada Apa Pembelajarannya Dapet manfaat ya teman-teman Dapet pulsa gratis juga Kalau masuk dalam peringkat 3 besar Oke Kita kembali lagi Oh iya jangan lupa ya Langsung di download Barcode-nya sudah ada di scan Kemudian langsung download platformnya Supaya nanti kita siap untuk try outnya Nah kita kembali lagi Tadi kita sudah belajar ada 3 materi Apa aja tadi materinya yang pertama? Pokok gagasan Pokok gagasan Menyunting teks Menyunting teks Terus kemudian adalah ideomatis Ideomatis Nah sekarang kita masuk materi terakhir kita hari ini Yaitu adalah Alumorph Alumorph Mungkin boleh dijelaskan alumorph ini apa? Silahkan Mas Awali Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan Maka kita harus memahami dulu apa itu alumorph Nah Untuk masuk ke alumorph Kita harus tahu apa itu yang namanya Morphorm Morphorm itu dibagi menjadi dua Yaitu bebas dan terikat Morphorm sendiri Dia itu memiliki arti Sebagai satuan gramatikal terkecil Yang memiliki makna Seperti contohnya Meja Barang Terus kemudian lampu Kemudian studio Dia bisa memiliki arti tanpa Dia itu terikat dengan morphorm yang lain Misalkan contoh seperti morphorm terikat Misalkan Ber Mer Pe Ini dia gak punya arti ketika dia berdiri sendiri Maka dia harus disatukan dengan morphorm bebas Misalkan Pe menjadi pekerja Nah ini dia baru pe ini memiliki arti Seperti itu Nah untuk kemudian alumorph Alumorph sendiri adalah Kita bisa masukkan next berikutnya Kita lihat mengenai alumorph Apakah itu? Alumorph adalah variasi perubahan morphorm Dalam suatu kalimat Tapi tanpa terjadinya perubahan makna Beda Misalkan kita masuk ke pertanyaan nomor Dua dan empat Disitu ada dikelola dan diantar Di itu dia memiliki Peran untuk mengubah makna pasif menjadi aktif Aktif menjadi pasif Seperti itu Sedangkan Alumorph itu dia Bisa ditandai dengan Contohnya adalah berdanme Jadi imbuan awal Berdanme Dan kita bisa lihat di pertanyaannya Nomor satu itu ada berkeringat Dari morphorm keringat Yang kemudian ditambah dengan Alumorph ber Jadi akhirnya menjadi berkeringat Terus kemudian nomor tiga Sidan setiap lagi menyiram bunga kaktus Dari morphorm siram Kemudian dia lesap Karena dia KTSB Menjadi menyiram Bukan mesiram ya Tapi menyiram Nah ini nanti kita akan belajar bareng Gimana sih Untuk menentukan kata itu Lebur atau tidak Terus kemudian mengomentari Dari kata Morphorm komentar Disisipin oleh Kata meng Kayak gitu Menjadi mengomentari Nah jawabannya tepat adalah Jawaban nomor E Satu, tiga, dan lima Satu, tiga, dan lima Baik Ini adalah contoh latihan soal Contoh latihan soalnya yang tadi Alomorph Ini contoh latihan soalnya tadi Sama ya Sama yang kita bahas tadi itu ya Iya Oke Kita coba lihat lagi ya teman-teman Pelan-pelan Nomor satu Badannya Ozil berkeringat hebat Karena gugup Nomor dua Perusahaan milik salah Milik salah Milik salah Nama orang Oh salah itu nama Kirain salah Perusahaan milik salah Dikelola oleh swasta Dikelola Dikelola Zidan setiap pagi Menyiram bunga kaktus Menyiram Messi Nama pemain bola ya Messi diantar untuk Daftar ulang Diantar Morinho Mengomentari beberapa Peserta saja Nah Berarti Kalau kita lihat di sini Diambil yang berkeringatnya Dikelolanya Menyiram Diantar Dan mengomentari Pertanyaannya adalah Kalimat yang menggunakan Imbuhan Alomorph Pada kalimat Nomor berapa saja kah Nah tadi sudah tahu ya Alomorph itu tadi Me Ber dan me Me sama ber ya Nah coba kita lihat Kalau yang pertama Berkeringat itu berarti masuk ya Masuk dong Nah masuk Oke terus berikutnya Yang kedua tadi adalah Menyiram Kalau yang dikelola Yang dikelola Dia tidak memenuhi Tanda dari Alomorph Yaitu ber dan me Oke Tidak memenuhi syaratnya Yaitu gak ada ber atau me Yang ketiga Yang ketiga Menyiram Menyiram Dia masuk ke Alomorph me Berarti sesuai ya Yang keempat Yang keempat Diantar Diantar Gak ada ya Gak ada bersama Menye ya Lalu yang kelima Adalah Mengomentari Nah tadi berarti Sampai tadi disampaikan Sama Mas Awali Jawabannya yang betul adalah Nomor E 1, 3, dan 5 Sebenarnya untuk mengecek ini Alomorph Kita bisa melihat dari Ketika kita menghilangkan Alomorph disini Misalkan badannya Ozil Keringat hebat Karena gugup Maknanya akan tetap sama Dengan berkeringat Ataupun tidak dikasih Alomorph Namun akan lebih padu Ketika dia ditambahkan Kata ber Oh gitu Karena dalam dramatikal Indonesia seperti itu Misalkan ini Sidang setiap hari Siram bunga kaktus Masih bisa dibaca Namun Akan Lebih Bagu lagi Kalau misalkan kita Menggunakan Imbuhan Me Di depannya Atau ini Nomor 5 Morindo komentari Beberapa peserta saja Itu tetap bisa Dibaca Jadi Keberadaan Sisipan itu Tidak akan mengubah Makna dari kalimat Secara keseluruhan Berbeda ketika Ada sisipan di Maka katanya itu Akan menjadi pasif Seperti itu Oke Jadi sebenarnya Tanpa adanya Alomorph ini Kita tetap bisa Memahami artinya Cuman gak enak Gak enak aja Dibacaannya Seperti itu kan Misalkan ini Mesi Kalau misalkan kita Menghilangkan kata antar Maka Mesi antar untuk Daftar ulang Dengan Mesi diantar Untuk daftar ulang Maka Maknanya akan menjadi Berbeda Mesi diantar Untuk daftar ulang Maka Mesi menjadi Pelaku aktif disitu Kalau gak pakai Di Seakan-akan Mesi yang mengantar Ya Mesi yang mengantar Tapi ketika ada Kata di Maka dia menjadi pasif Jadi Mesi lah Yang diantar Ya seperti itu Untuk yang dikelola Sama juga Ya sama juga Perusahaan milik Salah Dikelola oleh swasta Kalau gak ada Di nya Menjadi perusahaan milik Salah Kelola oleh swasta Nah Artinya juga Jadi aneh ya Begitu ada kata-kata Bisa dikelola Langsung lebih paham Nah Kalau kita mau belajar Lomorf ini Ada tips dan triknya gak Buat teman-teman Supaya bisa lebih mudah Memahami Dan tidak terjebak Atau mungkin boleh kasih tau Apa yang biasa Membuat teman-teman Sering terjebak Teman-teman Ketika Susah untuk Mengerjakan Surat Lomorf Adalah ketika Dia tidak membaca Materi Bahasa Indonesia Karena kadang Kita terlena Dengan mengucapkan Kata-kata Kaman Di masyarakat Bahasa ngobrol Dengan bahasa baku Adalah dua hal yang berbeda Ketika baku Kita harus mengatasi dengan jelas Sintaksisnya Gramatikalnya Susunan kalimatnya Seperti itu Jadi harus Harus belajar sih Menurutku Kalau untuk Bisa paham tentang Alomorf Dan sebagainya Dan untuk belajarnya Apakah kembali lagi Harus baca buku Kalau baca buku pun Dia yang disarankan Yang seperti apa Sebenarnya Tips dari Untuk mengerjakan soal ini Adalah jangan Belajar untuk Mengerjakan soal Tapi belajar untuk Memahami sebuah soal Belajar untuk Memahami sebuah soal Karena ketika Kita mengerjakan soal Ketika kita Diatapkan dengan soal yang lain Kita akan bingung Untuk mengaplikasikan Inmu tersebut Tapi ketika kita Sudah paham akan materinya Untuk soal apapun Kita akan bisa menjawabnya Jadi untuk Soal-soal Alomorf Selain ini Kita akan bisa Mudah menjawabnya Dengan nanya Permodalkan Morform ber dan me Ini memang Kalau di UTBK Banyak yang sering terjebak Untuk materi soal ini Karena ketidaktahuan Siswa untuk Materi ini Oke jadi ini Berarti harus di highlight ya Bahwa untuk Bisa menguasai Materi Alomorf Yang katanya Sering sekali keluar Di UTBK ini ya Teman-teman Harus Memang memahami Sebuah cerita Jadi bukan Belajar cerita Karena untuk menjawab Sebuah pertanyaan Jadi memang harus Memahami sebuah cerita Harus banyak-banyak Ngobrol Atau banyak-banyak Baca buku Atau Mungkin lihat di e-book Atau apa ini sebaiknya Mungkin banyak-banyak latihan Misalkan Kita langsung masuk ke Latihan yang gimana Latihan yang Slide berikutnya Yang ini aja Oke Kita lihat disini Yang sebelumnya Ada kata Morfom ber Itu dia Mempunyai beberapa turunan Bisa di next slide-nya Berarti di tips and trick ya Iya Ini kita latihan Jadi nanti ketika kita bertemu Dengan Contoh-contoh Alomorf yang lain Kita akan Udah untuk Mengerjakannya Misalkan Ber ini Dia bisa bagi menjadi Tiga Yaitu Ber Ber Dan Bel Terus kemudian Untuk Alomorf Me Dia dibagi menjadi Me Menasal Mem Meng Dan Men Nah Untuk Kata ber Yang pertama ini Kita bisa menggunakan Contoh kalimat Berkeringat seperti tadi Untuk Be Itu contohnya Bisa Untuk Bekerja Dari Dari Morfom kerja Menjadi Bekerja Jadi bukan Berkerja Tapi bekerja Kemudian Bel ini Bisa menjadi Belajar Oh Ajar Dari kata dasar Ajar Seperti itu Iya Sampai kelupaan Saking seringnya Bilang belajar Sampai lupa Kalau kata Aslinya Itu dari kata Ajar Dari kata ajar Nah ini kan Tanpa pengetahuan yang tepat Kita akan Just untuk masuk-masukkan Bisa aja malah Berajar Atau malah Beajar Gitu kan Nah untuk Ini dibutuhkan Latihan dan banyak pembaca Oke Jadi ber itu bisa ber Bisa be Bisa bel Untuk kenapa kok Ini harus Melalui bel Dan kenapa kok ini Harus melalui ber Itu Kembali lagi bahwa Bahasa itu adalah Arbitrar Jadi memang Sudah menjadi kesepakatan Secara umum Dan kita gak bisa Mempertanyakan itu Kalau yang me Untuk yang me Kita bisa Dari contoh Yang paling bawah Menari Oh untuk men ya Masukin di men ya Menari Masuknya ke Kemo Kemo ya Kan dia berasal Dari kata Tari Iya Kemudian dia Menari Oke 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 Menjadi Menari Terus untuk kemudian Men 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 apa ya Apa ya men Mengomentari Bukan itu masuk ke meng Itu meng Oke kita bahas yang lain dulu Berarti Men Itu menyiram Iya Kalau iya Men Siram Men siram Men cuci Iya benar men cuci Jadi bukan men cuci Tapi men cuci Ternyata Lebih bagus Kak Pinky ya Dalam menjelaskan ya Oh Kak Pinky itu Baru belajar ini Sebetulnya Diajarin sama sangga tadi Meng Meng tadi Mem 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 Membantu Membantu Membaca Membaca Meng 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 Mengomentari Mengomentari Lebih mudah untuk mencari Dari kata Komentar Eh kalau membully Gak boleh loh ya Gak boleh ya Masih ada yang bilang Membully Gak boleh itu ya Gak boleh ya Terus kalau yang terakhir kali Yang men Men dari Menyukai Menyukai Dari kata suka Dan i Nah ini dilatih terus ya Teman-teman ya Dilatih terus Dan mudah-mudah materinya memang bermanfaat Kita siap-siap di segmen berikutnya Kita siap-siap buat Pra Tryout Yang belum download Untuk platformnya Untuk kita mengerjakan Tryout Pra Tryoutnya Itu kan pakai platformnya Analytica Download Playstore Appstore Ada semuanya Atau yang di barcode ini Di scan Langsung download Langsung sign up Langsung log in Siap-siap disana Nanti Kak Pinky akan kasih tau Bagaimana tata caranya Hanya di Sino Nongoma Bareng JTV Yes Kembali kita di Sino Nongoma Bareng JTV Dan sekarang adalah saatnya Teman-teman yang ada di rumah Yang duduk di bangku kelas 12 Untuk bersiap-siap Untuk ikutan Pra Tryout kita yang kali ini Ini udah yang kedua loh Kemarin yang pertama Kemarin udah kedapatan Ada 3 orang Dengan ranking 3 besar Yang mendapatkan pulsa gratis Dari Sino Nongoma Jadi sebelum ke tryoutnya Sino kita akan ada Pra tryout Sesuai dengan materi kita hari ini Materinya adalah Pelajaran Bahasa Indonesia Tadi sudah dikasih tau Tips dan triknya Sama Mas Awali Kalau teman-teman mengikuti Pasti insya Allah Teman-teman bisa untuk menjawabnya Cuman ada tata caranya Untuk menentukan Posisi 3 besar adalah Yang jawabannya betul Dan selain itu juga Berdasarkan kecepatan Jadi teman-teman Kalau misalnya sudah selesai Jangan tunggu waktunya habis Langsung di submit Langsung di submit Jadi waktu sangat penting Untuk menentukan Apakah teman-teman Akan ada di posisi Ranking 3 besar yang tertinggi Dan selain itu Log in Siap-siap Kemudian masuk Pilihannya di Quiz Pra Tryout Masuk di sana Tunggu Kak Pinky akan hitung sampai 3 Begitu kita mulai Soalnya baru bisa dikerjakan Oke Masuk di pilihan Quiz Pra Tryout Ready Sudah siap semuanya Oke Kita siap ya Kita mulai Kak Pinky akan countdown Di sini sudah ada Tombol yang akan menentukan Siapakah 3 besar kita hari ini Kak Pinky hitung dari sekarang Siapkan diri teman-teman 3 2 1 Oke Tombol sudah dipencet Tandanya teman-teman Sudah bisa mengerjakan Soalnya sekarang juga Cepat 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 Begitu selesai Langsung submit Jangan ditunggu Jangan ditunda Supaya teman-teman bisa masuk Sebagai Yang Masuk dalam 3 besar Posisi ranking 3 besar Jadi berdasarkan jawabannya benar Dan juga harus yang Paling cepat Betul begitu ya Benar sekali Mungkin Mas Awali Boleh kasih tahu Banyak juga nih Yang mau pertanyakan Sebetulnya Analitika itu apa Apakah ada hubungannya Dengan lembaga pendidikan Atau lembaga bimbingan belajar Atau tempat les-lesan Atau apa nih Jadi sebenarnya Analitika bukan sebuah bimbel ya Dan kita gak trafasi dengan bimbel Kita adalah Platform Untuk teman-teman belajar Tryout Untuk menghadapi UTBK 2021 Jadi untuk menghadapi UTBK 2021 Maka dari Analitika Akan Menyediakan fasilitas Untuk platformnya Untuk mengerjakan secara online Iya benar sekali Karena sekarang kan Mengerjakannya dari rumah saja Baik Dan kami ingatkan Waktunya 4 menit teman-teman Waktunya 4 menit Dan sekarang tersisa 2 menit 56 detik 2 menit 53 detik sekarang Ayo cepat-cepat-cepat Fokus Konsentrasi Begitu sudah selesai Soalnya Submit Biar lebih cepat Lebih baik Nah ini kan pelajaran bahasa Indonesia Sebetulnya bahasa ibu Tapi termasuk salah satu Yang harus kita angkat Ya Banyak yang Bermasalah disini ya Kalau dari anak-anak Indonesia Dan mengerjakan UTBK Ya banyak kali yang bermasalah Karena pengaruh budaya lokal itu tadi Jadi Tidak bisa membedakan Mana yang bahasa ibu Dengan bahasa yang lokal Jadi Seakan-akan ketika bahasanya itu bahasa Indonesia Maka itu sudah menjadi bahasa Indonesia Betul enggak Itu adalah Tatanan gramatikalnya Jawa misalkan Tapi di Indonesia akan Secara diplomatik Oke itu pentingnya Kita harus belajar Bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia Kadang-kadang berbeda dengan bahasa Indonesia Yang kita gunakan sehari-hari Waktunya Sisa 2 menit lagi 2 menit lagi Disemangati ya Putra-putrinya ya Ayah bunda ya Dan ini kan sudah masuk Hari kedua Hari kedua kita Mengadakan Pra-tryout Ya kan Nah untuk teman-teman Yang mungkin terlambat nih Baru saja menyaksikan Berarti kan enggak bisa Langsung serta-merta Baru download sekarang Langsung ikutan Bisa enggak ikut Untuk pra-tryout yang berikutnya Oh bisa Jadi nanti PO kita enggak cuma Kemarin dan hari ini Akan ada Di minggu-minggu berikutnya Akan ada beberapa minggu ke depannya Oke Ini tipsnya teman-teman Kalau misalnya hari ini Belum sempat ikutan Untuk pra-tryoutnya hari ini Teman-teman bisa ikutan Nanti ada minggu depan lagi Tapi yang pasti Yang hari ini semangat ya Jawab yang betul Yang teliti Dan yang paling penting Adalah waktunya Juga harus yang paling cepat Jadi kalau sudah selesai Submit Jangan ditunda Waktunya Kurang 1 menit 15 detik lagi 1 menit 15 detik lagi Ayo semangat teman-teman Jadi waktu kita ini Hanya 4 menit ya Ya benar Soalnya ada berapa sih Yang dibagikan ke teman-teman ini Ada berapa soal ya 4 sampai 5 4 sampai 5 soal Dan itu Kalau menurut perhitungan Dari teman-teman analitika Waktunya sesuai ya Untuk waktu hanya 4 menit ini Ya benar sekali Betul ya Sedangkan kalau kita UTBK Waktunya berapa lama sih Untuk UTBK sendiri itu Dari TPS sendiri itu Ada sekitar Berapa ya 80an gak ya Sekitar 80an apa nih 80 soal Oh 80 soal Kerjakan sekitar 60 menit Sekitar waktunya 60 menitan Oke berarti Ini juga sebuah pembelajaran Buat teman-teman Bahwa ini Hanya pra tryout Jadi soalnya sedikit Nanti kok tryout gak Kayak gini ya teman-teman ya Nah UTBK ntar ada sendiri Nanti kalau tryout juga ada sendiri Nah tryout ini akan Kita ikuti Menjelang ke UTBK Cuman keistimewaannya adalah Keikutan tryoutnya Di Sinonoma Teman-teman bisa berkesempatan Dapat gold the ticket Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Yang kerjasama Sama Sinonoma Waktunya kurang 6 5 4 3 2 1 Selesai gak selesai Soalnya sudah tidak bisa dikerjakan Secara sistem akan langsung Disubmit Aduh mudah-mudahan teman-teman Bisa mengerjakan Karena tadi kan Mas Awali sudah menjelaskan Tadi ini soal yang kita kerjakan Sama teman-teman ini Adalah soal-soal yang kita Sampaikan materinya ya Iya Semuanya tadi itu Berarti sesuai dengan quiznya Iya benar Jadi gak mungkin di luar itu Nah mudah-mudahan sih Kalau teman-teman perhatian Dengan 4 materi yang disampaikan Sama Mas Awali Maka teman-teman bisa mengerjakan semuanya Kalau misalnya masih belum bisa Gak apa-apa Jangan sedih Prat tryoutnya masih akan ada kok Beberapa hari ke depan Buat yang barusan aja gabung Dan masih belum download Yuk download aja Platformnya dari sekarang teman-teman Caranya gampang Cek di App Store ada Di Play Store ada Langsung download platformnya Analytica Jadi Analytica ini bukan tempat bimbel Bukan tempat kursus Bukan tempat untuk les-lesan gitu Bukan Ini platform Platform yang memang Menyediakan fasilitas Supaya kita tuh bisa Tryout Untuk online Sekarang ini kan semua Serba belajar dari rumah ya Jadi tryoutnya pun juga secara online Dan Kita bekerja sama Untuk bisa menghadirkan Tryout juga Buat teman-teman Penikmat dari Sino Nongama Sudah ada? Alhamdulillah sudah keluar Coba kita lihat Lebih dekat Tiga ya Tiga ya Tiga orang aja ya Yang mendapatkan Pulsa Gratis dari Sino Nongama Barang JTV Ada di posisi tiga besar Kita lihat dari posisi ketiga Dari MA Negeri Tiga Banyuwangi Muhammad Azril Akbar Armansyah Congratulations Banyuwangi Kita lanjut Ke atasnya Ada Taysha SMA Negeri Dua Mana nih SMA Negeri Dua Surabaya atau mana nih Lalu kemudian berikutnya Ada juga Rizka Farah Jilan Andriani SMA Satu Porang Selamat untuk pemenang Nanti akan dihubungi langsung Oleh pihak dari Sino Nongama Barang JTV Dan pulsa gratis Akan langsung dikirimkan Kepada teman-teman Buat yang lain yang belum download Langsung aja download Kalau bingung Nanti bisa scan barcode Atau enggak Cek di App Store Atau di Play Store Oke singkat saja Tips-tips singkat Untuk teman-teman Apa yang harus dilakukan Silahkan Berbanyak pembacaan Dan berbanyak kosa kata Jangan mager untuk cari kata Di KBBI Jangan Malas untuk latihan Karena Nilai yang bagus Berasal dari latihan-latihan Yang Yang rutin Yang rutin Baik kalau begitu Terima kasih banyak Mas Awali Sudah berbagi materi Dengan kita semua Tips-tipsnya Trik-triknya Insya Allah akan bermanfaat Buat teman-teman Dan sekarang adalah Watiha Kapinggi Tepamitan dulu Jangan lupa kita ketemu Insya Allah Minggu depan Hari Senin Jam setengah 11 Bisa ikutan lagi Pra-tryout berikutnya Untuk mendapatkan Ada pulsa gratis Rajin belajar Semal belajar Jaga kesehatan Dan Kita akan ketemu lagi Di Sinaunangamah Bareng JTP Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton